Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal, cenderung stabil. Menurut pedagang, biasanya akan terjadi kejolak harga pada saat seminggu jelang Ramadan. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah, cabai rawit, pahang merah, dan jenis sayuran masih relatif normal atau belum terjadi kejolak harga. Diketahui untuk harga bahan pokok yang masih stabil saat ini, yakni cabai merah masih di harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilonya, cabai rawit Rp50.000 per kilonya, bawang merah Rp24.000 per kilonya, tomat Rp8.000 per kilonya, sedangkan untuk jenis sayuran cenderung stabil. Meski demikian untuk stok bahan pokok, dinilai masih aman atau selalu mencukupi. Susi, salah seorang pedagang di pasar Tanggorajo Ilir, membenarkan jika hingga saat ini harga bahan pokok masih relatif normal. Menurut Susi, kejolak harga akan tetap terjadi terutama ketika mendekati pulang puasa. Hal senada juga dikatakan endang, masih stabilnya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok ini telah terjadi sejak sepekan ini. Ia juga mengatakan bahwa jelang Ramadan ini, biasanya bisa dipastikan sejumlah harga bahan pokok akan kembali naik, berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!